Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Satrio Komsin dan akan selalu di diary Satrio Komsin sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan dan seperti biasa saya akan mengingatkan kamu untuk subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak sekali terima kasih semoga kalian dilimpahkan rejeki dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita langsung aja masuk ke video utamanya yuk selamat menikmati ya darlah di video kali ini ada berita yang kurang menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan bagi saya dan buat kalian semua dan bagi siapapun yang mendengarkannya berita tentang apa tuh? berita tentang seorang artis terkenal ibu kota yaitu Nia Ramadhani beserta suaminya yang tersandung masalah penyalahgunaan narkotika sabu-sabu jadi namanya Ramadhani ini berikut memperpanjang deretan nama artis-artis yang pernah tersandung masalah sabu-sabu ini kronologinya bagaimana sih sebenarnya? dan sabu-sabu itu sebenarnya dari apa sih? mungkin kalian harus tahu dan saya harus membuat video ini karena saya tahu viewer saya, subscriber saya kebanyakan mungkin ini ada 80% dari kalian yang eh 16 juta viewer saya ini 16 juta subscriber saya ini adalah kebanyakan anak muda remaja, gak ada nenek-nenek, kakek-kekek mungkin gak ada ya yang paling tua mungkin sesaya lah nomor 40 lah mungkin ya yang masih sangat memungkinkan untuk terpengaruh karena biasanya remaja-remaja itu labil jadi kronologinya adalah hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 kemarin saat pihak kepolisian itu mendapatkan informasi bahwa Nia Ramadhani sering sekali memesan narkotika jenis sabu-sabu ini kemudian diadakanlah pengintaian dan ditelusuri ternyata akhirnya polisi berhasil menangkap sopirnya gitu berinisial ZN yang kemudian di dalam mobil tersebut didapati sabu-sabu sebagai barang buktinya dan kemudian dilanjutkan penyelidikan dan pengelidahan di rumah Nia Ramadhani di daerah Kondok Pinang dan disana pun ditemukan sabu-sabu beserta alat hisapnya alias bong bong alat hisap yang kayak apa sih kayak kaca itu ya itu ditemukan disana dan Nia Ramadhani pun langsung mengakui bahwa itu miliknya dan hal yang tidak disangka-sangka adalah saatnya Ramadhani mengakui bahwa dia memakai sabu-sabu tersebut bersama suaminya ini menurut aku ini faktor wow faktor banget ya mereka pakai berdua gitu ya dan ini sangat disayangkan seorang artis yang seharusnya dapat menjadikan contoh yang baik memberikan contoh yang baik bagi banyak sekali orang justru malah melakukan hal-hal seperti ini tapi itu manusia tempatnya hilaf tempatnya salah tempatnya lupa tapi kita kita maafkan saja kita bukan Tuhan kita tidak usah ngejudge gitu kita mendoakan saja supaya Nia Ramadhani bisa bertobat dan supaya Nia Ramadhani kembali dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat banyak karena harusnya Nia Ramadhani sadar bahwa followernya di Instagram saja banyak banget ribuan gitu kan saya aja yang subscriber masih segini yang baru 16 juta 17 juta ini aja subscriber saya saya merasa harus memberikan edukasi yang baik untuk kalian kalian mungkin adik-adiknya masih SMP umur-umur SMA ya kan jadi disini saya tadi maunya gak upload sih video ini tapi saya akhirnya memutuskan untuk saya upload aja karena ya itu ingat kalian yang masih remaja-remaja dan pesan saya supaya kalau kalian mendapatkan indikasi bahwa lingkungan sekitar kalian teman-teman kalian itu ada yang memakai narkoba jenis apapun itu atau paling gak mabuk-mabukan itu kalian udah tinggalin aja tidak usah babi bu bahasa bahasi apalagi sosokan mengingatkan-mengingatkan apalagi dengan dali setiakawan kalian terus menemani mereka tinggalkan aja karena pengaruh setan itu bisa datang kapan saja dan kalian tidak akan bisa menolak karena konon katanya orang yang sudah memakai narkoba itu akan sulit sekali untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruknya walaupun sudah direhabilitasi kadang masih suka ada yang bolak-balik bolak-balik dan kenapa sih sebenarnya dari golongan artis ini banyak sekali yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba ini dan ini juga masih dalam penyelidikan kepolisian di berita yang saya baca di artikel saya di yang tadi saya cantumkan disini ya karena diduga adalah ada penyuplai atau bandar yang menyuplai khusus kepada artis-artis ini karena yang memang mereka kan banyak duitnya dan kebanyakan capek stres mungkin memerlukan ini untuk happy-happy karena efek dari sabu-sabu ini adalah untuk menciptakan efek euforia dan ceria apa sih kebahagiaan yang berlebihan gitu karena ini sebenarnya sabu-sabu ini ditemukan oleh seorang ahli farmasi Jepang bernama Nagayoshi yang melakukan riset di Universitas Humboldt Berlin dan Nagayoshi berhasil mengisolasi senyawa efedrina yang berfungsi sebagai stimulan dari tumbuhan Cina yang bernama Epedrasinica dan sebenarnya diperuntukkan untuk apa sih sabu-sabu ini atau yang disebut metamvetamin ini diciptakan sebenarnya fungsinya adalah untuk keperluan medis yaitu untuk para pasien khusus yang mengalami gangguan hiperaktif obesitas dan narkolepsi dan zat kimia ini yang terdapat di dalamnya itu meningkatkan zat-zat kimia di dalam otak seperti dopamine norepinefrin dan serotoin yang ketiganya menimbulkan efek euforia yang sangat kuat jadi ini memang diperuntukkan untuk kebutuhan medis makanya hukum itu hanya menjerat untuk penyalahgunaan narkoba saja karena memang narkobanya sih sebenarnya itu adalah untuk keperluan medis gitu ya dan yang membuat saya wow itu sekali lagi adalah saat nyara madani mengakui bahwa dia menggunakan dan menyalahgunakan narkoba ini bersama suaminya dan suaminya menyerahkan diri di saat jam habis juhur ya habis juhur beliau menyerahkan diri oke kita doakan saja supaya kasus ini cepat selesai dan juga bagus banget seorang Jessica Iskandar sahabatnya memberikan dukungan karena memang bagaimanapun juga sahabat harus memberikan dukungan dan doa ya tentunya agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis jangan lupa subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak sekali terima kasih dan jangan skip iklannya karena iklan sangat berarti bagi kami para konten kreator untuk terus menyajikan info-info yang sifatnya itu edukatif inspiratif informatif dan entertaining tapi kali ini tidak ada entertaining-entertainingnya oke sampai ketemu di video berikutnya dan salam semakin viral sampai ketemu di video selamat menikmati